baik disini saya coba untuk yang namanya kita membuat dari settingan Zoom Meeting untuk suara mari kita langsung ke Zoom Meeting pastikan semua disini saya anggap sudah mempunyai Zoom Meeting bagaimana caranya kita untuk menyetel audio untuk suara langsung ke pojok kanan yang ada lambang gear kita cari disini ada namanya audio ya kita langsung ke audio Oke Nah kalau pingin settingan suaranya bagus dan terdengar Pro ya untuk test speaker disini saya menggunakan yang namanya masing-masing komputer tuh beda-beda ya ada yang bawaan langsung dari komputer laptopnya ataupun tambahan disini saya menggunakan TUF Studio V8 makanya munculnya dia langsung disini LGA USB audio ini saya pilih nanti ditentukan masing-masing komputernya Nah untuk output level dibuat full aja nanti bisa disetel dari sebelah sini untuk penyetelannya untuk di Zoom nya di fullkan saja Oke contoh saya tes ya seperti itu ya saya mendengar stop Oke berarti sudah speaker nya sudah masuk dan untuk mic ini nggak usah dicontreng ya nggak usah ini dihilangkan saja Nah untuk mic pun sama otomatik just microphone volume ini tidak perlu juga jadi perset kita klik ini nanti suara kita tuh datar datar berada kita dalam berbicara itu ada penekanan penekanan jadi mau kita suara tinggi suara penekanan dia datar karena diatur makanya dihilangkan saja oke untuk tes mic bisa kita klik nah disini sama saya tetap muncul mic saya adalah LGA USB audio oke nanti kalau kalian nggak ada adanya apa disitu diikutin ya kita tes mic nya testing one two three testing one two three testing one two three oke sudah muncul kita langsung geser ke bawah disini ada spread background noise ya jadi di dalam Zoom itu ada menghilangkan noise nah kita klik auto default juga sudah lumayan bagus ya jadi kalau kita klik low ini paint background noise ini untuk menghilangkan kalau memang ruangannya sudah mirip studio ya ruangannya sudah mirip studio jadi suara-suara mobil atau motor atau apapun dia tidak tembus bisa pakai low cuma kalau di dalam rumah kita pilih medium karena apa mungkin komputer suara komputer suara kipas ya suara kipas atau suara TV suara apa kita bisa pilih medium oke cuma kalau untuk high ini kita pilih tidak bisa dia harus menginstall ya jadi pilihannya medium oke lanjut ke bawah untuk music and professional audio ini kita centang aja semua supaya nanti menampilkan original sound so in meeting option to enable nah kalau ini saya hilangkan nanti di dalam Zoom itu tidak muncul di sebelah kiri paling atas original sound nah untuk biar tampil ini saya centang saja supaya mendapatkan yang suaranya stereo audio ada echo nya terus ada high fidelity music mode jadi bisa diatur semua disini ya kita turun ke bawah ini settingan seperti ini ya ada yang namanya ringtone ini di default aja oke di default aja kalau disini saya nggak pilih aneh-aneh default juga sudah pamungkas terus settingan disini ikutin aja contreng disini saya buat otomatik join jadi pada saat di zoom otomatis join audio kita sudah langsung otomatis mute ini saya tidak contreng karena mungkin pada saat zoom ada yang ingin berbicara gitu ya tapi bisa juga saya mute supaya pada saat join suara-suara bising dari yang baru join itu tidak masuk oke itu saja ini press and solve space jadi pada saat kit saya spasi di dalam komputer saya space otomatis itu apa namanya di peserta itu untuk unmute ya untuk unmute oke disini ada sing button untuk handset ini saya conteng aja kita ke advanced oke di pilihan advanced ini jadi untuk suara kita echo kita itu kalau untuk agresif atau auto kalau saya lebih auto aja bawaannya zoom dia sudah pamungkas oke kita back disinilah penjelasan settingan dari audio tersebut oke untuk yang video settingan video saya sudah share cara pengaturan video oke oke untuk share screen ini nanti oke untuk chat nanti zoom aplikasi nanti untuk background filter ini saya sudah jelaskan untuk perekaman juga belum profil statistik belum ini belum ini belum inilah menu-menu di dalam settingan daripada zoom ya ya mungkin untuk bonus tambahan saya ini aja untuk general ini dia tidak mempengaruhi per saat zoom meeting berjalannya gitu tapi ini settingannya saja ini start zoom when I start Windows per saat saya menyalakan komputer di laptop saya ini otomatis dia langsung tampil di depan dan muncul di sebelah bawah kanan kalau ini saya hilangkan pada saat Windows kita nyalakan laptop kita ya ini dia tidak langsung start gitu when close minimize Windows to the notification area set berdasar seperti jadi proses kita menutup ya aplikasi daripada zoom ini jadi ada semacam notifikasi nah ini kalau ini saya conteng just dual monitor ini karena pada saat kita nanti itu bisa menampilkan dua layar dalam komputer ini bisa namanya tambahan LED atau LCD kita dalam laptop nah ini kita menggunakan ini contoh umpamanya dalam presentasi pebicara trainer ataupun narasumber itu saya bisa pisahkan di dalam satu layar itu saya pisahkan pada yang LCD LED untuk powerpoint presentasinya dan untuk yang monitor laptop untuk pesertanya begitu enter full screen otomatis ini mungkin saya hilangkan saja saya pada saat nyalakan jam itu nggak langsung nggak suka full ya kecuali kita memang pengen full full aja ini saya hilangkan ya otomatis copy infit link undangan meeting start saya tidak conteng oke ya oke ya ini always show meeting control selalu tampil ya untuk settingan settingan di dalam menu zoom meeting ini saya conteng kalau ini saya hilangkan tampilannya hilangkan nah ini pun saya conteng pas saat kita ke pencet axmic itu kan from when I like meeting jadi apasal kita pencet atau apa kita nanti jika mau keluar ada konfirmasi 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 apakah pilihannya iya atau tidak ingin keluar nah ini show mic connect jadi mungkin boleh juga untuk jadwal ini ya saya conteng ya saya conteng untuk jadwal ini stop my video and audio when my device is locked nah pada saat host atau show host untuk meng-lock otomatis video dan audionya pada mati semua peserta stop my video ini nggak saya conteng karena pas saya conteng pada saat saya sebagai host meng-lock meeting otomatis semua peserta video dan audionya langsung hilang ya itu aja ini untuk outlocknya saya nggak setting setting itu aja penjelasan dari audio dengan general oke terima kasih semoga bermanfaat dari cara setting audio zoom cloud terima kasih semoga bermanfaat dan selamat mencoba selamat menikmati